. Menelusuri alasan dibalik kesendirian. Mengapa orang yang sudah berumur belum menemukan jodoh? Selamat datang di episode spesial kami hari ini. Pernahkah Anda merenungkan mengapa beberapa individu yang telah mencapai usia dewasa masih belum menemukan pasangan hidup? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebabnya? Ataukah ini hanyalah sebuah kebetulan belaka? Mari kita telusuri, mengapa orang yang sudah berumur belum menemukan jodoh? Apa itu jodoh? Jodoh adalah istilah dalam budaya dan agama yang merujuk pada pasangan hidup yang dianggap telah ditentukan oleh takdir atau kehendak ilahi. Namun demikian, kita juga memiliki tanggung jawab untuk berusaha mencari dan memperjuangkan hubungan yang sehat dan bahagia. Meskipun jodoh sudah ditentukan, kita perlu aktif dalam memperluas lingkaran sosial, meningkatkan diri, dan membuka diri terhadap kesempatan-kesempatan baru untuk bertemu dengan potensi pasangan hidup. Dengan demikian, berusaha dengan sungguh-sungguh adalah bagian penting dari perjalanan mencari jodoh, sambil tetap mempercayai bahwa Tuhanlah yang menentukan jalan terbaik bagi kita. Dalam banyak budaya, konsep jodoh sering dihubungkan dengan kepercayaan bahwa ada pasangan yang sudah ditentukan untuk seseorang sejak lahir atau sebelumnya. Ini bisa diartikan sebagai pasangan hidup yang ideal atau cocok untuk individu tersebut. Konsep ini mencakup aspek romantisme, kompatibilitas, dan keselarasan antara dua individu yang bertemu dan membangun hubungan yang berkelanjutan. Dalam masyarakat, terdapat persepsi umum bahwa menemukan pasangan hidup adalah sesuatu yang alami dan seharusnya terjadi pada setiap orang pada suatu titik dalam hidup mereka. Namun, realitasnya tidak selalu demikian. Ada sejumlah alasan mengapa seseorang yang sudah berumur belum mendapatkan jodoh, dan fenomena ini seringkali dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks. Seperti Yang pertama, Standar yang tinggi Beberapa individu mungkin memiliki standar yang tinggi dalam mencari pasangan hidup, baik dari segi kepribadian, penampilan, status sosial, atau faktor lainnya. Ketika standar ini sulit dipenuhi oleh calon pasangan, maka peluang untuk menemukan jodoh akan menjadi lebih rendah. Kedua, Fokus pada karir atau tujuan hidup lainnya. Seiring bertambahnya usia, banyak orang cenderung fokus pada karir, pengembangan diri, atau tujuan hidup lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan prioritas untuk menemukan pasangan hidup menjadi lebih rendah, atau bahkan terlupakan sama sekali. Ketiga, Lingkungan sosial yang terbatas Bagi beberapa individu, lingkungan sosial yang terbatas dapat menjadi penghambat dalam mencari jodoh. Misalnya, di darah pedesaan dengan populasi yang terbatas atau di lingkungan kerja yang mayoritas diisi oleh satu jenis kelamin tertentu. Keempat, Pengalaman dan Trauma dari Hubungan Sebelumnya Bagi mereka yang telah mengalami hubungan yang tidak sehat atau trauma dari masa lalu, mungkin sulit untuk membuka diri kembali dan membangun hubungan yang berarti. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi mereka dalam mencari jodoh. Kelima, Ketidakcocokan dengan Norma Sosial atau Budaya Di beberapa budaya atau masyarakat, ada ekspektasi kuat terhadap perkawinan dalam usia tertentu atau dengan kriteria tertentu. Orang yang tidak sesuai dengan norma tersebut mungkin menghadapi tekanan sosial atau bahkan diskriminasi yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menemukan jodoh. Keenam, Kurangnya Kesempatan Untuk Bertemu Orang Baru Di dunia modern yang sibuk, kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang baru seringkali terbatas. Ini dapat menjadi kendala besar bagi orang yang mencari jodoh, terutama bagi mereka yang tidak aktif di dunia sosial atau tidak menggunakan aplikasi kencan. Ketujuh, Perubahan Nilai dan Prioritas Dengan bertambahnya usia, nilai-nilai dan prioritas seseorang dapat berubah. Orang yang lebih tua mungkin lebih memilih untuk hidup mandiri atau mengejar minat pribadi daripada mencari pasangan hidup. Dan yang kedelapan, Kebetulan dan Waktu yang Salah Terlepas dari upaya yang dilakukan, terkadang menemukan jodoh adalah masalah kebetulan dan waktu yang tepat. Mungkin saja seseorang belum menemukan pasangan hidup bukan karena tidak berusaha, tetapi karena belum ada kecocokan yang sesuai dalam lingkungan mereka. Sementara alasan di atas bisa menjadi faktor utama, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup masing-masing. Tidak ada satu jawaban tunggal untuk pertanyaan mengapa seseorang belum mendapatkan jodoh pada usia tertentu. Hal terpenting adalah memahami dan menghormati pilihan serta keputusan individu dalam mencari kebahagiaan dan pemenuhan dalam kehidupan mereka. Kita menyadari dan yakinlah bahwa jodoh memang di tangan Tuhan, tapi bukan berarti kita boleh berdiam diri. Teruslah berusaha, teruslah percaya, dan biarkan Tuhan memandu langkah kita menuju jalan yang terbaik. Karena sesungguhnya, usaha dan doa adalah kunci untuk membuka pintu jodoh yang telah ditakdirkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan tetap semangat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga bermanfaat.